Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlam wa sahlan Selamat datang Dan welcome to our new podcast FIPG Podcast Yang merupakan podcast terbaru dari Fakultas Agama Islam Dan Pendidikan Keburuan Universitas Juanda Bogot Sebelumnya Jangan lupa like Subscribe dan share Ketama teman kalian Jadi di podcast ini insyaallah Nanti kita bakal membahas banyak hal banget Yang pastinya sangat bermanfaat Untuk mahasiswa kalian Dan juga para dosen kalian Baiklah Perkenalkan saya Humera Tuzahra Dan pada saat ini saya dengar bersama Dengan Ibu Dapupu Atau Dr. Haji Siti Pukauziar SPDI MPDI Yang merupakan Direktur Eksekutif Biasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amalian Indonesia Dan juga merupakan dosen Universitas Juanda Bogot Selamat sore Ibu Selamat sore Jandra Baik Ibu Jadi bahasa Arab ya Ibu Betul ini saya habis mengajar Dan tadi ada mandat dari Ibu Dekan Katanya untuk mengisi podcast hari ini Ya beneran Iya Ibu Dan ini merupakan kesempatan pertama kali saya bertemu langsung dengan Ibu Karena sebelumnya Iya Ibu betul Karena sebelumnya saya itu bertemu dengan Ibu itu pada saat mengikuti pelatihan dosen muda Oh ya Inhouse training ya Iya betul sekali Ibu Jadi ini merupakan kesempatan berharga Dan di podcast pertama kita kali ini Kita itu akan membahas kuliah itu penting gak sih Ibu? Oh bagus Iya Ibu Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang diajukan mahasiswa Salah satunya itu pertanyaan yang paling mendasar itu Kalau kita kuliah Sementara kita melihat teman-teman sebaya kita Telah bekerja di perusahaan yang cukup mumpuni Ataupun memiliki bisnis Yang memiliki income yang sangat besar Dan menurut Ibu itu bagaimana melihat fenomena seperti ini? Nah oke Ini menarik Menarik sekali Ketika dulu saya menjadi dekan Kemudian saya ditugaskan untuk masuk ke beberapa sekolah Khususnya daerahnya daerah selatan dari kampus kita ya Daerah sekolah bumi ke sana Jadi pesaing-pesaing kita universitas Itu bukan sesama universitas Tetapi pesaing kita adalah industri Betul sekali Pabrik itu sudah masuk ke sekolah-sekolah SMP Terutama SMP ya Yang menariknya Sekarang itu memang pemerintah membuka kesempatan untuk dunia industri masuk Tujuannya sangat bagus Supaya anak-anak ini juga menjadi orang-orang yang terampil Siap bekerja Supaya keterampilan yang mereka miliki itu juga sesuai dengan dunia industri Kebutuhan dunia industri Tapi akibatnya adalah mereka gak mau kuliah Kenapa? Anak kelas 2 magang itu industri sudah masuk Industri masuk ke dalam Kemudian mereka mengajarkan berbagi keterampilan Pinternya lagi dunia industri itu Dia akan memilih anak-anak dengan ranking terbaik Oh Anak-anak dengan ranking terbaik Mereka diberikan keterampilan Dan mereka membuat janji Kalau selesai mengikuti pelatihan ini Mereka akan bersedia direkrut untuk menjadi karyawan di industri tersebut Oh sudah karyalisasi mungkin ya Bu ya Ya jadi sudah awal mereka sudah tidak berpikir lagi kuliah Tapi mereka sudah berpikir selesaikan cepat SMP Habis ini saya diterima di perusahaan tersebut dengan gaji sekian 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 Oh Masya Allah Ada yang lupa Apa yang lupa? Semua pekerja itu pada masa sekarang ini sistemnya adalah kontrak Betul sekali Saya bilang sama teman-teman anak SMP itu Coba kamu lihat itu di pabrik itu yang menawarkan kamu Ada orang yang usianya di atas 30 tahun, 30 tahun Ada enggak? Kayaknya enggak ada Bu Berarti kalian pun tidak akan bekerja disitu sebentar aja Saya bilang Habis itu kalian tidak tahu bekerja apa lagi Iya betul Kenapa? Karena dia akan datang lagi ke sekolah kalian Dia akan mencari lagi adik-adik kelas kalian yang baru Sementara kalian yang usianya sudah mulai 30 tahun ke atas stop Makanya tidak itu terpanjang Terus kalian mau apa? Saya bilang itu memang menggiurkan Sangat menggiurkan Akhir kalau sudah making income-nya Bu ya? Iya Maka pada waktu itu saya bilang aduh Musuh kita adalah industri Yang pada waktu itu saya datang ke sekolah itu Memang di sepanjang jalan menuju sekolah itu Banyak sekali pabrik government dan lain sebagainya Bagaimana menumbuhkan gairah mereka untuk tetap semangat Semangat untuk kuliah Karena bagaimanapun itu adalah sesuatu yang tahu Itu memang pekerjaan tidak mudah Pekerjaan yang memang harus disadari oleh para orang tua Oleh masyarakat Yang paling penting adalah guru-guru SMK ini Memang sejak awal masuk Mereka tidak boleh mindsetnya itu hanya berpikir Selesai SMK mereka akan bekerja Ada dunia lain yang lebih membahagiakan Ada dunia lain yang lebih bagus Namanya dunia universitas Dan kalau di sini duka Tapi itu memang pekerjaan yang tidak mudah Dan untuk orang Indonesia Untuk orang tua kadang-kadang dilema Mau uang cepat, cepatlah kerja Gak kuliah Tapi kalau orang tua mau bersadar Tunggu dulu, kuliah dulu Sampai mereka betul-betul punya ilmu Dan pada akhirnya pun mereka akan mendapatkan Kedudukan yang lebih baik Dan ini memang secara berusaha SMK Apalagi pada saat ini ya Bu Pekerjaan juga memang cukup sulit ya Jadi bersaingnya juga sangat ketat Apalagi pada saat ini Diperlukan ijasa S1 Ijasa sertifikasi dan sebagainya Itu juga sangat diperlukan Bisa dibilang Bu ya Pada saat ini itu Perusahaan itu membutuhkan soft skill Tapi dari masyarakat sendiri itu belum paham Apa sih arti sebenarnya soft skill Dan buat ibu itu Kalau di kampus kita Ibu ya Ada gak sih soft skill yang dapat menujuang pekerjaan nanti? Karena kelebihan dari kurikulum Merdeka Belajar Atau kampus Merdeka itu Memangkan adalah Bagaimana meningkatkan soft skill Keterampilan mereka Bagaimana dunia pendidikan Pendidikan tinggi khususnya Itu menyesuaikan kurikulum Menyesuaikan bahan ajarnya Itu dengan kebutuhan industri Itu saya kira Sudah kita sesuaikan Dan kita sudah berupaya Bekerja sama dengan industri-industri Supaya mereka juga punya pengalaman Ada yang harus disadari Bahwa kemajuan zaman itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak Itu sekali Dulu gak perlu pakai telepon Kemudian pakai telepon hemat Selain pakai telepon kita pakai handphone Sekarang itu kan maju-maju secara Tidak harus dengan paksaan Tetapi masing-masing kita punya kebutuhan untuk mengikuti kemajuan zaman Kalau dia hanya berhenti di SMA Sementara standar ini sudah mengikuti standar kemajuan kemajuan tahun Iya, itu sekali Nanti tertinggal gitu Iya Semakin lama Sekarang karena saat pampang gak boleh jadi security di bank itu lulus Lulusan SMA Yang harus S1 misalnya Nah Yang seperti itu Yang juga harus disadari Kalau mereka mau karirnya terus naik Berkembang Tidak berhenti di situ saja Maka kuliah itu menjadi perlu Ada sesuatu yang mungkin tidak disadari oleh anak-anak muda Kenapa? Ada sebuah kepribadian Yang kemudian akan lahir Akan muncul di dalam dirinya Karena kalau dia kuliah Ya Cara bicara Cara berfikir Beretika Beretika Menyikapi sesuatu Itu yang didapatkan di perkuliahan Saya bukan tidak setuju dengan kuliah dari Kuliah dari ini boleh-boleh saja Dalam batas memang kita memperlukannya Tapi ketika kita bertemu di kampus Ada suasana kampus Ada yang namanya dosen Teman Karyawan Karyawan Yang semuanya itu menjadi sebuah Pengetahuan baru Untuk kita Dan ikut membentuk kepribadian kita Itu tidak didapat Kalau kita hanya belajar melalui Google saja Melalui YouTube saja Saya ada beberapa pekerjaan di luar kampus ini Kita bisa bedakan kok Gitu Anak-anak yang lulusan SMA Dengan mereka yang kuliah Tanpa saya harus melihat ijazah mereka Atau membuka file di lulusan apa itu Itu bisa dibedakan Akan lebih bagus lagi Kalau kita memang memilih kampus-kampus Yang memang konsen kepada Pembentukan kepribadian generasi muda Indonesia Kan kita semua sudah paham Katanya Intelijensia atau kecerdasan intelektual Itu bukan segala-galanya Ya Tetapi yang menunjang lebih banyak Pada kesuksesan seseorang Adalah Kepribadiannya Karakternya Kampus kita Termasuk Kampus yang sangat konsen terhadap Pembentukan karakter lulusan Kita punya 21 dari karakter Taufi Universitas Jawa Betul sekali Bu Ya saya sama setuju sekali Jadi kalau misalnya kita kuliah Ilmunya itu bukan hanya sekedar materi Tapi kita juga tahu Bagaimana kita cara berinteraksi Mungkin kalau misalnya pada Ada yang pengen kerja di perusahaan Kita juga bisa lebih santai saat presentasi Karena biasanya anak kuliah itu presentasi kan Terus juga mungkin Kita itu dituntut untuk lebih kritis Bukan hanya dalam pelajaran Dan nanti mungkin kalau di dunia kerja Kita lebih Terliti dalam Pembangunan pekerjaan yang kita Bunya kemampuan berdiri Ya Betul sekali Bu Dan ini Pada pertanyaan dari mahasiswa saya Apakah ibu memiliki tips Agar mahasiswa tidak minder Dengan teman-teman sebayanya yang Sudah bekerja Sudah memiliki income Dan pastinya itu Seusia mereka gitu Bu Jadi mereka itu kadang merasa Kayak Lebih baik Kerja deh Karena kan kerja dapat income Gitu kan Karena kerja bisa membantuin orang tua Nah menurut ibu sendiri Jadi apa sih tipsnya biar nilai rasa keminderan tersebut Begini Nomor satu Biasanya minder itu hadir Ketika kita membandingkan kita dengan orang lain Ya Iyalah Dia kan sudah bisa memberikan sesuatu pada keluarganya Namanya uang Itu kan Iyalah Dia kan sudah bisa berpenampilan bagus Karena dia sudah punya Gaji Misalkan Kita Apa Kalau kita tidak punya apa-apa Iyalah kita minder Bagaimana mengimbangi teman-teman kita yang sudah bekerja itu Yang punya percaya diri Maka nomor satu Kita harus punya prestasi Tuh Tunjukkan kepada keluarga Bahwa ini adalah prestasi Kita mesti punya kemanfaatan Kemanfaatan Prestasi Itu adalah Apa Amunisi yang sangat baik Untuk kita meningkatkan percaya diri Ketika kita memberikan kemanfaatan bagi orang banyak Orang akan bereaksi bagus terhadap apa yang kita lakukan itu Itu menumbuhkan percaya diri Misalkan Misalkan Memang juga harus diakini Bahwa perkuliahan itu bukan semata-mata hanya sekedar mengejar ijasa Kemudian mendapatkan uang Bukan itu Bukan hanya itu Tetapi Dengan kita kuliah Ada satu nilai ibadah Dimana memang manusia diwajibkan menunjuk ilmu Menjadi mahasiswa adalah sesuatu Menjadi mahasiswa adalah sesuatu Itu harus diakini itu Bagaimana sesuatunya Tunjukkan dengan prestasi kita Tunjukkan dengan kemanfaatan kita Tidak ada satupun kegiatan perkuliahan yang kalau kita ikuti Kegiatan kampus yang kalau kita ikuti itu membuat kita menjadi mengejar Manusia Ya mahasiswa itu adalah agent perubahan Ya betul Yang bisa menurunkan pemerintahan tanpa perang adalah Mahasiswa Jadi tidak perlu minder Ya betul sekali ibu Masya Allah Jadi mahasiswa yang masih minder Kuliahnya ini kayak Aduh ngeliatin teman-teman yang udah kerja gitu kan Gak usah minder lagi Kita harus lebih percaya diri juga Karena ya emang Disini tempat kita harus fokusnya juga sekarang Ibadinya kayak kita harus bersyukur Kita masih diberi kesempatan menyimpan ilmu Kita harus mempelajari dunia luar seperti apa Dengan cara belajar rajin dulu Kalau misalnya nanti goalsnya Sudah selesai kuliahnya Insya Allah di medan perang nanti Dalam artian di dunia kerja Kita bisa lebih meningkat Dalam artian ada prestasi yang dapat kita lebih tonjolkan Terlibat teman-teman yang lain Mungkin seperti itu ibu ya Baik ibu ini ada pertanyaan lagi Dan ini mengenai keterikatan jurusan dan lapangan pekerjaan Jadi disini ada salah satu fenomena Yang pastinya udah sangat sering sekali Misalnya ada perusahaan dari bahasa Arab Tapi ternyata pada di lapangan kerja nanti Mereka itu kekerjaannya itu lebih pengennya di perusahaan Yang sama sekali tidak ada bahasa Arab Nah ada 5 kata-kata yang muncul lagi Biasanya kayak gini Daripada tau gitu gak usah kuliah deh dulunya Ternyata sekarang saya malah jadi sekretaris Biasanya kayak gitu Nah menurut ibu sendiri Menanggapi fenomena tersebut itu bagaimana? Ada yang lupa Kalau bilang Kalau mereka bilang saya kuliahnya bahasa Arab Kemudian saya menjadi sekretaris Kalau dia ambil prodi bahasa Arab Kan tidak melulu bahasa Arab yang diajarkan Mereka belajar tentang bagaimana Apa namanya Karakter Pancasila Mereka belajar juga bagaimana Misalnya sedikit tentang dasar-dasar manajemen Mereka belajar tentang bagaimana Berkomunikasi dengan orang lain Iya Mereka banyak melihat model-model Para profesor, para doktor yang menjadi dosen Bagaimana mereka ketika performance Bagaimana mereka berbahasa, berperilaku Itu pelajaran terharga Yang gak bisa didapat di pasar gitu Ada yang di kampus gitu Bagaimana bisa menjadi seorang sekretaris Yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik Bagaimana menjadi seorang sekretaris yang Gaya, bicaranya, bersikapnya itu enak Kenapa? Karena dia punya model yang bisa dia contoh Hih, profesor itu enak loh ngomongnya Bagus loh begini begitu Model-model itu yang sebetulnya Menjadi sebuah model pendidikan yang efektif Sangat efektif Apa yang dilakukan orang Rasulullah? Tidak ada lain kecuali teladan Memberikan contoh Itulah yang bisa dia dapat di kampus Banyak contoh Banyak teladan yang bisa dia ambil Walaupun dia tidak harus bekerja sesuai dengan jurusan Oke Mungkin kalau sekretaris juga Kita kan sih hanya bikin maklumnya Ya Ya Ini otomatis kita tahu dong Cara menulis yang baik Cara menulis yang baik Cara menulis kata yang baik Ya betul Hemat kata penuh makna Iya Daripada boros kata Tak ada makna Iya ibu Masya Allah ibu Makin kesini kita bahasanya Sedikit Sangat menarik Sangat menarik Jadi ada Tadi dia bilang genre itu Bagaimana kampus ini Mendiri kita untuk bisa berpikir kritis Apapun krodinya Ya kan Ya Nah itu dia dapat Ya Untuk menjadi model Model menjadi seorang sekretaris penting banget Masya Allah Baiklah ini ada pertanyaan selanjutnya Itu Menurut ibu Sebenarnya ibu Saya itu agak sedikit kagum Tadi ada arahan sedikit Saya menginginkan bunda saja Karena terbiasanya di jurusan Dan di fakultas itu bunda Jadi gak apa-apa kalau Saya sekiranya menginginkan bunda Bo Baiklah bunda aja ya Jadi saya mengikuti dosen-dosen yang lain Menurut bunda Berapa presentasi perbandingan Antara kuliah Belajar teori saja Ataupun lapangan Jadi baiknya itu kayak gimana Kita itu Baiknya itu Apa Materi aja terus belajarnya Tapi lapangannya agak minus Misalnya 70 materi 30 lapangan Atau 50-50 Atau Bagaimana Nah menurut bunda seperti apa Kalau yang selama ini saya dengar Untuk Apa Perguruan tinggi Atau sekolah-sekolah yang sifatnya kejuruan Mereka kan selalu promosi 70% praktek 30% teori Itu promosinya ya Kemana-mana Nah Kalau kampus merdeka kan sudah ada aturannya Kapan mereka harus Kampus merdeka ini sudah sangat bagus Hanya saja kadang-kadang kurang serasi Antara bagaimana Apa namanya Mengadopsi Nilai kerja mereka di lapangan Terhadap Apa namanya Nilai di kampus Misalnya Simple-simple aja Tetapi yang paling penting adalah Bukan berapa persennya Bukan itu Ya Persentasi bisa diatur Mau 100% 100% 100% 100% praktek 100% teori Itu bisa diatur Mau di 50-50 juga bisa diatur Yang paling penting itu adalah Kesesuaian Kesesuaian Antara teori Praktek Dan kebutuhan Industri di luar Kebutuhan dunia kerja Yang paling harus ada Apapun dunia kerja yang mereka kata punya adalah Kepribadian Kepribadian itu apapun Kepribadian itu apapun Tapi apa praktek Apa Biasanya lebih ke praktek Biasanya kita mencapinkan Kepribadian itu seperti apa Jadi yang paling penting itu Kepribadian itu Terintegrasi 100% Kedalam semua mata kuliah Apapun mata kuliahnya Kalau di kampus kita Di unida Setiap dosen Punya kewajiban Menyampaikan 21 nilai karakter tau Silahkan dibagi Bu Zahra mengajar bahasa Arab Bu Zahra juga harus mengajarkan Bagaimana mahasiswanya bisa bersikap Berintegritas Bagaimana mahasiswanya memiliki sifat Ambil Apa spiritual wisdomnya Misalnya Amanah Bagaimana mahasiswa punya sifat Awareness Perguli Itu yang harus masuk ke dalam Seluruh mata kuliah Maupun kegiatan-kegiatan Jadi Buatnya adalah Karakter Karakter Yang siap ditempatkan Dimana saja Sesuaikan dengan prodinya Tidak sesuaikan dengan prodinya Ya akan menjadi orang yang survive Masya Allah Baiklah Bu Dan ini adalah pertanyaan Mungkin ini lebih sedikit lagi ya Pertanyaannya Kalau ibu ingin memilih Lebih baik kuliah S1 saja Atau melanjutkan S2 sampai dokter S2 sampai dokter S2 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 Seperti yang saya bilang Bagaimana kita bisa mengikuti Kemajuan zaman Itu bisa ditempuh Kalau kita kuliah sampai dokter Kemudian Ketersediaan lapangan kerja Buat seorang dokter Karir buat seorang dokter Maruhan buat seorang dokter Anak kita hanya bangga Kita jadi dokter kan Iya betul Iya Mamanya dokter Dulu saya bercanda sama teman-teman itu Saking mumutnya teman saya itu Udah dia sakit Dia pun Apa namanya Udah tua Dia bilang aku gak apa-apa Langsung saya dokter Ditulis di batu nisan pun Indah jadi dokter Masya Allah Jadi ada gelar yang terkena selalu Iya Gelar itu dalam kehormatan Kehormatan Iya Betul Bukan berarti yang gak dokter Tidak kehormat Tetapi itu menjadi sesuatu yang Sebaiknya menjadi Kebacaan sendiri Iya Citar kita semua orang Binal Mahdi Ilalah Kalau ada Yang bisa informal Kenapa enggak Yang bisa formal Kenapa enggak Sampai profesor Sampai selesai Gila Jadi motivasi ini Bagi mahasiswa Kalau pengen melanjutkan Silahkan Apalagi ibu ya Jujur loh Saya sendiri Maksudnya Pada saat saya melanjutkan S2 Bahkan waktu itu kuliah di Qatar Pasti baik yang bilang Ngapain sih kuliah lagi Terus cewek Cewek kan ujung-ujungnya di dapur Terus cewek ya berarti Ngurusin anak Ngurusin suami Menurut bunda sendiri kayak gimana Kalau ngurusin Kadang-kadang seperti ini Dokter yang didapun itu Jauh lebih hebat daripada Yang enggak Dokter didapun Iya bu ya Iya kan Yang pasti kalau dokter yang didapun Kan bukan Pembantu rumah tangga Bosnya Iya Betul 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 Kita yang harusnya memenuhi Kita harusnya Iya Itu Enggak zaman lagi lah Kita bilang begitu kan Kenapa? Kita bisa mengejarkan pekerjaan rumah tangga Mengejarkan pekerjaan kita sebagai seorang ibu Sambil kita menuntut ilmu Jadi dokter menjadi profesor Itu bisa Dan itu dibuktikan oleh banyak orang Betul sekali Oke lah ini ada pertanyaan terakhir ya bu ya Ini juga mahasiswa yang pengen tahu banget Sebenarnya di Juanda itu Ada gak sih Job Fair? Job Fair itu merupakan informasi yang memenuhi kerja Kalau Alumin Tracker Setahu saya sudah ada Tapi ini mengenai Job Fair Apakah sudah ada ataupun belum benar? Saya secara pasti Kegiatannya itu apa belum tahu Tapi setahu saya Itu ada beberapa kegiatan Yang memang kita sengaja mengundang dunia industri Bahkan itu tidak Tidak hanya untuk mereka yang semester akhir Tapi sejak awal Mereka semester 3 Itu sudah dikenalkan dengan dunia industri Bahkan ada kegiatan yang namanya Lomba Inovasi Bisnis Hmm Mahasiswa melakukan inovasi Membuat produk-produk inovasi Yang menilai itu adalah para Apa namanya Perusahaan Industri Kalau produk itu dianggap layak Untuk bisa dikomersirkan Maka akan langsung dikerjasamakan dengan industri Untuk dikomersirkan produknya Itu dari semester awal Mereka sudah dikenalkan Kemudian selanjutnya Berlanjut kepada cerita magam Cerita magam Cerita magam Mereka sudah mulai dengan Apa Berkenalan dengan industri-industri Tempat mereka magam Namun Apakah kemudian Industri itu dikumpulkan Di universitas Seperti yang disebut tadi Ada apa enggak ya Itu saya enggak tahu Tapi mengenalkan dan mendekatkan mahasiswa Itu ada Sudah ada Sudah ada Sudah ada Memang banyak beberapa industri yang mendekat ke kita Untuk juga secara langsung meminta lulusan unida Untuk bekerja di Ya untuk bekerja Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang kemudian magam Dan sudah di Di booking Begitu selesai Kamu bekerja di kita Maka sebetulnya Kalau yang begitu itu biasanya Perusahaan itu Atau bahkan kadang bank Misalnya Bank-bank syariah Kita kan juga punya Produkte bank syariah Itu membinanya serius Kenapa? Karena mereka diharapkan Begitu selesai mahasiswa ini Yang kembali bekerja di tempat kadang mereka Kalau kita melihat dari Apa namanya Daya serap lulusan Unida kan sangat bagus Daya serap lulusan Beberapa pol itu sangat Sangat-sangat bagus Jadi ditunggu Masa tumbuhnya itu sangat-sangat sempit Sangat sedikit Hmm Oke Ibu Saya lupa Ternyata ada satu pertanyaan yang tidak kalah penting Bunda miliki tips gak untuk mahasiswa fresh graduate Biar cepat dapat kerja Apa tips tipsnya untuk mereka Untuk para fresh graduate ini Print-tis sejak awal Hmm Oke Itu aja Print-tis sejak awal Kamu maunya apa? Ya Mau kemana? Print-tis sejak awal Mau bermiliran swasta? Ada romba inovasi bisnis Print-tis dari sekarang Berfikirlah tentang apa yang mau kita lakukan nanti Magang? Kamu mau magang dimana? Cari industri yang memang kamu Minat disitu dan ingin bekerja disitu Lakukan magang sebaik-baiknya Pikat orang yang ada disana dengan perilaku kamu yang terbaik Selesai Bisa Bisa Selesai Langsung Dan mungkin Jangan lupa juga sering-sering cari info ya Bu Untuk login Jadi Dipersiapkan pada sekarang itu Mungkin kalau Saya itu dari S2 itu udah Udah ngincer nih Ceritanya saya mau kerja dimana Akhirnya saya nyari tahu juga Misalnya di Juanda Apa aja yang diperlukan sama Juanda itu harus udah dipersiapkan Jadi Hindarinlah generasi mager ya Bu Ya Generasi mager itu Ya memang aja Udah lah pasarnya juga dapat pekerjaan Kan gak gak eh gitu ya Bu Ya Jadi Justru kita yang harus terus struggle Berjuang terus Bagaimana kita cepat dapat pekerjaan tersebut Gini hari gitu loh Iya Infonya bisa dilihat gimana aja Betul Iya Betul sekali Oke Baiklah Mungkin Cukup sekian Bu podcast kita kali ini Insya Allah Nanti kita bakal membahas Materi-material lain yang tidak kalah menarik Jangan lupa untuk like subscribe nya Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Buku Atas ilmu yang sangat berharga sekali Dan Insya Allah ini jadi motivasi kita Bu Untuk mahasiswa ataupun yang lain Ya agar kita Tidak patah separat dalam menimbang ilmu Jadi Kuliah itu Peguting semuanya Baiklah Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan Dari kata-kata Ataupun Ada sedikit pesan gak Bu untuk para hadirin Sebelum kita close ini Nah satu Terima kasih banyak kepada FAIPG Jadi proses kita ini Akan menjadi Apa apa Penambahin umum pengetahuan Dan menjadi penyeimbang Untuk Mesos Mesos yang kurang bertanggung jawab Kan itu masih banyak Dan itu masih digemari oleh remaja Mudah-mudahan ini menjadi penyeimbang Jadi Imbangilah yang tidak baik itu Dengan sesuatu yang Baik Mereka tidak boleh nonton ini Lalu saya nonton apa Oh nontonnya ini Ada yang baik Gitu kan Terima kasih banyak kepada Budekan dan semua Teman-teman di FAIPG Mudah-mudahan ini Terus berlanjut Makin lama Makin menarik Ya Sumber yang dihadirkan disini Untuk Menambah pengetahuan Dan pemanfaatan Untuk Orang pantri Terakhir saya Mau kasih pantun Ada pantun juga nih Beli celana di Ramayana Beli sepatu di Sukamantri Kalau anak Tidak jadi sarjana Cara mentua Banyaknya Antri Jadi Tidak usah panjang-panjang Bikirnya Kenapa Abis kuliah Tidak Banyak yang antri Beli colana di Kota Cina Beli lontong Dengan sayur kari Dikalau anak Jadi sarjana Melamar Gadis Percaya diri Percaya diri udah cukup tinggi Bu ya Kalau kita berkuliah Nanti Kalau disanya Alasan mana Neng? Alasan ada alasan terijuan Masya Allah sekali ya Teman-teman semuanya ya Baiklah Kita tutup podcast hari ini Dan see you at the next vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh Terima kasih Tadi selamat menikmati